Seorang lurah di kota Solo diduga melakukan pungutan liar dengan modus meminta zakat kepada warga. Untuk melakukan aksinya, lurah itu mengeluarkan surat edaran tertanggal 15 April 2021, kemudian dibagikan oleh petugas Linmas kepada masyarakat. Kini lurah tersebut terancam dicopot dari jabatannya. Kasus itu diketahui setelah ada warga di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, yang mengeluh dengan permintaan zakat tersebut. Terkait informasi itu, Camat Pasar Kliwon Ari Dwi Daryanto membenarkannya. Setelah ditelusuri, ternyata sudah ada warga yang memberikan sumbangan dan jumlah uang yang terkumpul mencapai 11,5 juta rupiah. Pihaknya mengatakan sudah meminta kepada oknum lurah itu untuk mengembalikannya kepada warga. Tak hanya uang, ia juga meminta pemberian warga berupa barang juga harus dikembalikan. Ari mengatakan tindakan lurah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuannya. Sementara itu, Kepala Badan Kepenggawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau BKPPD Solo Nur Haryani mengaku sudah menerima laporan kasus tersebut. Jika terbukti bersalah, akan ada sanksi disiplin yang akan diberikan. Kemudian, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku geram mendengar laporan tersebut. Ia juga mengancam akan mencopot jabatan oknum lurah itu bila nantinya terbukti bersalah. Gibran juga menegaskan Pungli tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Selain itu, pihaknya juga meminta maaf kepada seluruh warga, terutama warga di Kelurahan Gajahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!